Komite Independen Pemantau Pemilu, KIPP, mendorong Badan Pengawas Pemilu untuk segera membuat aturan terkait larangan dan sanksi pelibatan anak dalam Pilkada 2024. Divisi Monitoring KIPP, Brahma Ariana, aturan tersebut berfungsi untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap perlindungan anak. Karena sifat kesegeraannya dapat dikeluarkan kebijakan peraturan bawas lu terhadap pengawasan tahapan kampanye yang memasukkan khusus larangan dan sanksi pelibatan anak dalam pemilu dan pemilihan. Dikatanya, Rabu, 16 Oktober 2024. Menurutnya, ditemukan keterlibatan anak-anak dalam tahapan kampanye Pilkada 2024 di beberapa daerah kunjungan-kunjungan pasangan calon kepala daerah. Bahkan ada video, Tim Sukses Paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Menebar Uang Keluarga dan Anak-Anak, Iujar Brahma Ariana. Di sisi lain, larangan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan pemilu hanya ada dalam UU Pemilu Juli 2017.